ya kembali dengan saya Kang Mas Ruhan di jejak para psikolog nah kita ada di daerah pegunungan apa ini Arjuna atau apa namanya di Batu Malang ya Nah kita lihat nih pohon-pohon yang rindang yang bagus sekali apa nih pohon masih alam bahwa pohon pinus ya pohon pinus begitu indah sekali kita ada di gunung arah turun mumpung ingat ini dapat amalan pengasihan kalau nggak salah ya ini manfaatnya bagus untuk meluluhkan hati seseorang atasan pacar istri suami asal jangan selingkuhan jadi orang-orang yang mungkin kita sayangi supaya jadi baik jadi luluh hatinya baik urusan pekerjaan urusan percintaan atau yang lain sebagainya ini Ustadz dari Ustadz Ajo Sukabumi ini amalannya kita kasihkan gratis barokah yang penting diamalkan dengan lillahi ta'ala dan dengan niat yang suci niat yang baik jangan sampai niat melukai atau niat menyakiti jadi kalau kita menggunakan amalan-amalan pengasihan atau amalan 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 asih atau apa pelet atau yang lain sebagainya Masya Allah tuh indah sekali pemandangan Oh Masya Allah ya ada desa di bawah gunung Oh ya Masya Allah indah sekali Nah subhanallah kelihatan ya Masya Allah luar biasa kelihatan Alhamdulillah nah amalan-amalan seperti itu ya ya dimanfaatkan dengan baiklah gitu dengan baik dengan nyat yang baik dengan cara yang baik bahkan kalau sudah tercapai cita-citanya mungkin ketemu bisa disayangi ini dicintai harus dirawat dengan baik harus dicintai dengan setulus hati gitu jangan sampai ada dusta diantara kita gitu jangan sampai ada saling menyakiti jangan sampai ada gara-gara dendam atau apa atau justru merugikan itu tidak boleh seperti itu amalannya sangat pendek mudah dihafal tapi barokahnya yang luar biasa ini itu luar biasa karena kita aja tadi tuh ada sebuah kejadian gitu ada seseorang itu dengan inisial tertentu dia pingin apa ya menghubungi accounting atau bagian keuangan gitu supaya di transfer uang gitu nah karena akuntingnya ini baru ya namanya akunting baru terkadang agak-agak kesulitan gitu nah si diorang ini dikasih amalan sama Ustadz Ajo nih gitu untuk membacakan amalan ini daya pengasih gitu kalau Ustadz Ajo bilangnya ini pengasih hanya sukabumi cakrabuana gitu nah nggak tahu juga yang penting diamalin aja lah gitu yang penting manfaat gitu nah amalannya sangat mudah gampang yang penting bismillah aja bisa diikuti Bismillahirrahmanirrahim Ya Malik Ya hobir hobir nih hobir nih hobir nih hobir nih sambil anda sebut nama orang yang anda inginkan supaya jadi baik kepada anda sayang kepada anda lewat hati anda sebutkan setelah itu bacakan al-fatihah satu kali nah dan amalan yang tadi boleh diulang-ulang Ya Malik Ya hobir hobir nih hobir nih hobir nih dengan dalam dengan ikhlas dengan tulus dengan niat kalau orang ini bisa jadi baik kita sayangi kalaupun urusan pekerjaan kerjaan kita jadi lancar dia pun lancar begitu jadi saling menguntungkan Insya Allah orang yang dituju akan jadi baik kepada anda gitu aja menjadi kasih sayang kepada anda istri misalkan ya sering telepon ya karena saking cintanya gitu ya dibaca lah ya Malik ya ya hobir hobir nih sayangku teleponnya nanti malam aja ya tapi menelpon juga butuh ini ya apa menelpon juga karena bukti kasih sayang gitu ya itu jadi misalkan apa namanya mantan ya mantan yang sudah pergi gitu ya misalkan seperti itu ya kalau mantannya memang layak diperjuangkan ya nggak apa-apa bacakan ya amalan ini gitu tapi kalau sekiranya mantannya kayaknya anda tidak yakin ragu ya jangan jangan ya seperti itu istri misalkan yang tadinya benci bisa dibacakan gitu ya Insya Allah ya tadi ya diulangi lagi ya Malik ya hobir hobir nih hobir nih hobir nih hobir nih Insya Allah amalan ini kita bagikan dengan barokah ya dan semoga bermanfaat boleh diajarkan kepada temen yang lain dan nanti yang sudah berhasil disar kepada kita atau diceritakan kepada kita hasilnya seperti apa semoga bermanfaat barokah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih telah menonton!